Halo guys, welcome back to my channel Nah, jadi di video kali ini saya mau share tema baru lagi kalian ya Yaitu tema Jujutsu Kaisen yang special edition ya Karena baru-baru ini kan rilis yang ini ya, Mopi-nya Jadi karena udah lama juga gak bikin versi lanjutannya Jadi kali ini saya dapat inspirasinya Dan kebetulan bahannya juga ada Jadi support semua untuk membuat tema ini ya Untuk tema yang mungkin kalian request tapi belum kesampaian Ya itu sabar aja ya, karena itu sebenernya butuh inspirasi guys Gak bisa langsung asal buat aja Jadi harus kumpulin mood, inspirasi, ide, terus juga bahannya ketemu atau enggak ya Jadi bukannya saya gak mau buatin, tapi tergantung inspirasi, ide, dan bahannya ya Jadi sabar aja buat yang belum Oke, untuk temannya sendiri bisa kalian lihat ya Disini reviewnya seperti ini awalnya Dan nanti untuk kelengkapnya kita masuk di bagian video reviewnya Oke, kalian harus tonton videonya sampai selesai untuk menikmati ya Untuk tahu caranya agar mendapatkan tema ini secara permanen Dan agar kalian juga bisa mendapatkan passwordnya Karena untuk mendamload tema ini ada passwordnya Nanti pas kalian download itu kan bentuknya zip ya Dan passwordnya itu kata-kata muncul di menu tertentu Jadi tontonnya jangan di skip ya Nah, untuk yang tempstornya versi 8 ke atas itu Tutornya cari di channel lain aja ya Karena menggunakan aplikasi setedit atau versi tempstor terbaru untuk Android 12 Jadi saya ini masih menggunakan iMood Pro Jadi buat yang user iMood Pro, tonton aja tutorialnya di video ini Dan yang setedit di video lain atau tempstor Di channel Bang Alucuwek atau Galaxy Timing ya Dan Bang Sam mungkin ada Karena saya belum sempat aja bikin tutorialnya Oke, kita lanjut aja ke video review temanya See you do Oke guys, ini dia untuk temanya ya Di bagian lowscreen-nya kita review di bagian lowscreen terlebih dahulu Di sini ada widget jam ya Ada hari, tanggal, ada juga persentase baterai Untuk wallpaper-nya di lowscreen dan wallpaper home screen ini beda ya Jadi menyesuaikan tampilan lowscreen dan home screen ya Jadi biar nggak monoton gitu ya Nanti di bagian pengaturan SMS juga nanti beda dengan di lowscreen dan home screen ya Bedanya coba sedikit aja ya Tapi masih konsepnya seperti ini Oke, ini dia untuk lowscreen-nya Dia ada animasi pas kalian nge-charge jadi dibegerak guys ya Kalian bisa coba sendiri Nah, ini dia untuk home screen awalnya ya Bisa kalian lihat sendiri ya Nah, ini icon dan wallpaper-nya ya Beda tadi ya Jadi logo Jujutsu Kaisen-nya di bagian sini Dan ini dia untuk bagian ininya Ya, pencarian aplikasinya jadi tembus ya Dan kita akan review satu per satu guys ya Mulai dari status bar ya UI Nah, di status bar-nya untuk bentuk sinyal, baterai, warna baterai Ya, seperti ini ya Sekiranya kalian suka atau nggak silahkan komen di kolom komentar Kalau di bagian status navigasinya Kita buat seperti ini ya Ini masih fresh, saya bikinnya kayak gini Jadi biar menyesuaikan dengan konsep yang apa ya Anime-nya yang ya keren lah gitu ya Yang model-modelnya estetik gitu Untuk wallpapernya ini konsepnya saya susun sendiri ya Oke, ini dia untuk icon-iconnya Oke, coba kita review dulu di bagian yang pertama, di bagian pesan Nah, untuk message-nya seperti ini ya Untuk ini detailnya seperti ini Dia ada warnanya set ya tuning gitu ya Jadi sama dengan warna yang konsepnya gitu ya Jadi menyesuaikan aja Ini bagian konsepnya Jadi untuk temanya ya sama seperti tema-tema sebelumnya Saya bikin konsep yang jadi wallpapernya itu Ya, kelihatan gitu ya Jadi agak nurun ke bawah dikit Jadi menggunakan script yang seperti itu Biar lebih jelas lagi bagian atasnya Jadi ala-ala ya Tema-tema UI sebelah lah gitu ya Oke, ini dia untuk pesannya Ini bagian room chatnya Seperti ini guys Oke, aman, nggak ada book ya Ini saya review-nya di Realme 5 Pro Android 11 Android 12 saya belum update Jadi kalian mau coba silahkan Tapi mungkin ada book ya Jadi nggak sepurna temanya Mungkin ya ada book putih atau hitam lah di mana ya Oke, selanjutnya kita lihat di bagian jamnya Ini berubah ya Nah, ini berubah Jamnya juga menyesuaikan dengan estetik temanya Di pengaturan Coba kita cek ya Seperti apa tampilannya Nah, ini dia bagian setting Kalian bisa lihat ya Wallpapernya sama dengan di pesan tadi Tapi beda dengan di lock screen dan home screen Jadi menyesuaikan aja ya Ini bagian pengaturannya Sini ada logo Jujutsu Kaisennya ya Di bagian pengaturannya, settingnya Saya buat seperti ini Dan untuk temanya ini Size-nya sendiri 101 MB ya Kenapa? Karena setiap file itu ada 2 wallpaper Dan 1 wallpaper itu size-nya 4 MB Jadi wajar ya Karena wallpaper yang saya gunakan ini Sudah saya Apa namanya itu? Kompres ke yang paling HD Jadi mata kalian nggak rugi lah ya Ngeliat ini bisa kalian pandang lama-lama Nggak bikin sakit mata ya Jadi detailnya terus juga Nggak ada burik-burik lah Jadi kita lihatnya juga Enak juga guys ya Jadi siapkan kuota kalian Untuk men-download sama ini ya Udah segede aplikasi aja guys 100 MB ya Jadi sanggup nggak ya Jadi pilihan aja guys ya Untuk kedepannya Kalau mau wallpaper Kita bisa gunakan Wallpaper yang HD Tapi size-nya besar Atau wallpaper burik Ya, kalian bisa download Dengan size yang kecil Oke, selanjutnya Kita bisa masuk di bagian Kalkulator Kita review di bagian sini Tembus juga guys ya Nah, kayak gini Ya, oke Jadi lebih menarik lagi ya Kalau kalian lagi ngitung-ngitung Di kalkulator Ya, bisa lihat Ini Anime-nya Di bagian status bar-nya Ini dia guys Tuh Ini status bar-nya Ada logo Jujutsu GXN juga Dan ini konsep Warnanya Ini menggunakan Tune Color Ya, agak ke farfall gitu Dan warna yang agak kemerah Pucat gitu ya Ya, jadi Kayaknya cocok deh Sama konsep Wallpapernya ya Ya, kalian coba deh Comment nanti Di bagian telpon Seperti ini Kita gunakan Dial fade yang Kayak sebelumnya Udah lama saya gak pakai Jadi menurut saya Cocok aja sama temanya ya Yang ke Garang-garangan gitu Dan Agak keras guys ya Jadi cocok lah ini ya Tema yang mengebu-gebu gitu Oke Selanjutnya Kita cek lagi Di bagian File Manager Ini dia File Manager-nya Tuh Ini bagian Dalamannya Selanjutnya Kita cek di bagian mana lagi nih guys Oke Kita masuk ke Cara penerapannya Yang versi saya Menggunakan iMode Pro ya Yang set edit Bisa skip dan cari tutornya Di channel sebelah Atau Bang Agun Cue Kaleksi Temming Atau Bang Sam Nah Kita terapkan ke Tema bawaan Terlebih dahulu Disini saya menggunakan TempStore 742 ya Awalnya itu 733 Saya install 742 nya ya Linknya ada di deskripsi Nah TempStore nya Kalau kalian bisa dicopot Dari 8 Itu nanti baliknya 733 Copotnya di bagian sini guys Nah Nanti Kalau balik ke 733 Bisa menggunakan iMode Kalau enggak ya Harus terpasah Menggunakan side edit Atau untuk ColorOS 12 Bisa menggunakan TimeStore Cina ya Itu ada di Bang Agun Cuek Tutornya Sekarang kita langsung Terapkan aja temanya ya Saya nyimpannya disini Nama temanya Jujutsu Keisen Android 11 Nanti Android 10 Ada versi tersendirinya ya Tapi kalau ada Kemohon maaf Karena saya enggak punya DPS buat tes ColorOS 7 nya Oke kita pengujian Terlebih dahulu Selanjutnya Kita Masuk lagi Di bagian iMode Pro Langsung aja ya Oke Setelah ini Kalian Tekan tombol biru Di bagian atas ini T Ya jadi Kalian Kalau udah masuk IMode Pro Tekan aja ya Tombol yang biru ini Sampai muncul Permanent aktif ya Kalau udah Tinggal kalian Ya Hapus semua Dan selamat Tema kalian sudah Permanent guys Oke Selamat mencoba Sampai jumpa